Hai apa yang terjadi jika kita update sistem PS3 menggunakan flashdisk KW atau palsu Oke disini saya akan menggunakan coba menggunakan flashdisk KW atau palsu ya dan kedua merek ini ya Tidak semuanya itu di marketplace baik itu shopee tokpet itu KW semua tidak tetapi itu ada yang KW nya intinya gitu kalau misalkan teman-teman mau beli yang Ori bener-bener Ori nanti saya sertakan linknya di deskripsi ya untuk kedua merek ini tapi di marketplace banyak yang KW juga jadi hati-hati Oke disini file update-nya udah saya taruh di di sini ya di flash ini nah ini merek dari HP tapi ini kelihatannya seperti asli ya sangat-sangat seperti asli jadi besi gitu Oke kita akan coba Hai colokan dulu ya di sini terbaca dua USB ya ini ada harddisk eksternal saya cabut dulu harddisk eksternalnya biar nggak bingung ya sudah tinggal satu ini adalah flashdisk yang terbaca Oke sekarang kita lanjut kita mulai untuk update sistemnya ya file update-nya sudah terbaca 488 CX Pro selamat menikmati ya dan hasilnya setelah berjalan 71% itu muncul error kode 802 F997 dan ini dipastikan memang karena flashdisknya KW ya untuk itu teman-teman misalkan mau update jangan pakai flashdisk KW seperti ini pakai yang ori untuk yang dua merek tadi mau kalau mau yang ori nanti saya sertakan linknya di deskripsi nah ini flashdisk ori yang biasa saya gunakan ini dari sandisk tetapi untuk file update-nya itu teman-teman download sendiri dan pasang yang sendiri atau taruh sendiri ke flashdisk nya oke jadi seperti itu aja info singkat dari saya semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati